Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat subscriber dimana saja berada tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu Untuk malam hari ini saya ingin mengucapkan buat sahabat-sahabat selamat menyambut hari raya idul adha Semoga di esok harinya sahabat diberi kesehatan yang luar biasa dan dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan jalan rizkinya Oke sebelum saya lanjut jangan lupa buat sahabat dukung terus channel Ismail Dadang dengan cara di like dan di share dan ditunggu subscribe nya Dan jangan lupa icon loncengnya juga harus sahabat aktifkan Oke sahabat youtube selamat menyaksikan Hari ini saya kedatangan sebuah equalister disini bisa sahabat perhatikan permasalahannya di bagian lampu display nya berkedip-kedip Nah jika lampu display nya berkedip-kedip seperti ini maka menimbulkan suara yang tidak normal Oke sekarang coba saya perdekat untuk memastikan Nah seperti ini bisa sahabat perhatikan jika lampu display nya sudah seperti ini Maka bisa dipastikan untuk suaranya juga ikut seperti irama lampu display nya Inilah permasalahan dari sebuah equalister yang saya hadapi kali ini Untuk permasalahannya sudah saya jelaskan sekarang mulai kita lihat di bagian dalamnya Untuk permasalahan seperti ini kebanyakan biasanya bermasalah di bagian tegangan Jadi untuk pengecekan awal bisa dicek di bagian tegangannya dulu Bisa jadi disebabkan di bagian IC pengatur tegangan yang bermasalah Juga bisa disebabkan di bagian elko juga bisa bermasalah Yang jelas kita harus pengecek Kita harus tahu dulu Jadi jangan sampai salah sasaran Lain kerusakannya lain yang kita kerjakan Karena untuk kerusakan seperti ini memang agak sedikit susah atau sulit Lain halnya jika equalister ini mati total lebih gampang untuk pengerjaannya Jadi sekarang buka dulu di bagian kit nya Untuk membuka sebuah kit saja ini seperti ini sudah susah Apalagi untuk cara pengerjaannya Karena kenapa disini bisa sahabat perhatikan Untuk di bagian komponen-komponen semuanya main kabel Jadi jika salah satu saja kabel yang lepas Kemungkinan bisa lupa untuk memasang di mana arah awal posisinya Sekarang saya ingin mengecek elko nya Jadi elko ini biasa Kalau barang lama elko nya sudah Bermasalah atau sudah kering Nah disini kelihatan sebuah elko nya sudah mulai mengering Sekarang coba kita lihat yang kedua Sama dua-duanya Jadi untuk kelihatan elko ini Masih normal Cuma dia sudah bocor Karena keropos pada bodi nya Nah sekarang saya ingin mengganti Sebuah elko ini sama Dengan kode yang sama disini 1035 Elko yang model lama Dengan nilai yang sama Seperti yang baru ini 1035 Cuma bisa sahabat bayangkan Di bagian fisik nya Jauh lebih besar elko lama Dibandingkan elko yang baru Jaman sekarang Oke setelah penggantian Di bagian elko Coba kita lihat di bagian power supply nya Atau lampu level nya Coba kita on kan Dia tidak langsung berkedip Berkedip setelah protect main Dia diam Seperti ini Nah bisa sahabat perhatikan Di bagian display nya Jadi tidak Seperti yang awal tadi Seperti ini Yang awal tadi Sebelum penggantian di bagian elko Power supply nya Dia tetap terus berkedip Walaupun apapun kita tekan Dia tetap berkedip Seperti ini Bisa sahabat perhatikan Dan tetap mengganggu Di bagian suara Untuk itu Ada baiknya Kita ngopi dulu Seperti ini Sedikit berbagi pengalaman Buat sahabat Jika menemukan Sebuah equaliser Yang seperti ini Jika lampunya Tidak henti-henti Berkedip Dan mengganggu Di bagian suara Jadi sahabat Harus mengganti semua Di bagian power supply Seperti ini Kenapa harus diganti Semua seperti ini Karena ini Barang sudah tua Atau sudah lama Alias jadul Karena elko Juga ada umurnya Jadi untuk keamanan Demi menjaga Nama baik kita Agar konsumen Bisa puas Ada baiknya Sahabat ganti semua Harga elko Tidak seberapa Tapi nama baik kita Lebih penting Ketimbang elko tersebut Jadi untuk malam hari ini Sekali lagi Saya ucapkan Buat sahabat Selamat menyambut Hari Raya Idul Adha Semoga sukses selalu Bisa sahabat dengar Orang takbiran di luar sana Saya masih Membuat video ini Jadi sekali lagi Saya ingin menjelaskan Buat sahabat Untuk mencari Sebuah penyakit Barang-barang elektronik Jangan sampai Salah sasaran Jika sahabat Salah sasaran Bisa dipastikan Equalizer ini Tidak akan sempurna Seperti ini Jadi buat sahabat Jangan sampai Kita menambah Permasalahan baru Yang awalnya Kerusakan Di bagian suaranya Lalu menambah Penyakit-penyakit baru Alhasil Pekerjaan kita Menambah Jadi rumit Jadi sekali lagi Buat sahabat Tetap hati-hati Tetap teliti Dan jaga Keselamatan Dan juga Jaga Mutu kerja kita Jangan sampai Pekerjaan kita Putus di jalan Oke sahabat Saya ingin mencoba Sebuah Suara Apakah sudah normal Tidak seperti semula Suaranya tidak normal Bahkan ada timbul Drek-drekan Seperti tegangan Tidak normal Karena mengikuti Suara seperti Display tadi Karena sekarang Displaynya sudah normal Oke kali ini Saya menggunakan Hasil karya dari Haji Roma Irama Sebuah musik Keramat Mohon maaf Buat sahabat Pencobaan ini Karena berisik Orang taktiran Dan lain sebagainya Suaranya begitu Tidak cernih Selamat menikmati Selamat menikmati Oke sebuahnya sudah normal Sekarang saya ingin mencoba Di bagian sebelahnya Apakah suara sebelahnya Juga sudah normal Jadi sekarang Mindahkan colokan Di bagian belakang Karena menggunakan Satu colokan Terima kasih Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Di bagian Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati